Intro Digunjang gempar ribuan pengunjung pusat perbelanjaan di Banten dievakuasi Petisi desakan Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan untuk mundur tembus 26 ribu tanda tangan Kuluhan tewas dalam serangan di Zaporizia, wilayah yang direbut Rusia dari Ukraina pekan lalu Halo selamat pagi pemirsa kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini Selain tiga berita utama tadi kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda Kita walaupun Anyus Pagi hari ini dari ibu kota pemirsa kebakaran melanda tiga rumah kontrakan di Kembangan Utara Jakarta Barat Penguni kontrakan menangis pilu mengetahui isi kamarnya habis terbakar Jadi tempat RW6 Kepakaran api mengangguskan tiga rumah kontrakan di Jalan B Kembangan Utara Jakarta Barat Kembakaran diduga akibat korsreiting listrik dari salah satu kontrakan yang ditinggal penghuninya Sembilan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan dan api berhasil dikuasai setelah petugas berjibaku selama 30 menit Penghuni kontrakan tak kuasa menantangis mengetahui isi kamarnya habis terbakar Sementara penghuni kontrakan lain mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan Pemirsa sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta ludes di lalap api Sementara itu di Bantul, buntung rokok menyebabkan pabrik cat hangus terbakar Inilah rekaman video amatir warga saat api menghanguskan sebuah rumah milik warga di Godean Sleman, Yogyakarta Kejadian berawal dari suara ledakan di dalam rumah hingga memunculkan api di ruang tengah dan menghanguskan seluruh bangunan Pemilik rumah hanya bisa histeris melihat tempat tinggalnya habis di lalap si jago merah Sebanyak 6 unit mobil pemadam dan 25 orang personil diturunkan untuk memadamkan api Kebakanan juga terjadi pada sebuah pabrik pengoplos cat dan gudang kayu di Bantul, Yogyakarta Api diduga berasal dari puntung rokok yang menyambar drum berisi cairan thinner Banyaknya bahan kimia membuat petugas berji baku memadamkan api Kobaran api baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian setelah petugas menurunkan 15 unit mobil pemadam kebakaran Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah Pemirsa gempa berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah Jakarta dan sekitarnya Di Tangerang, gempa ini mengakibatkan pengunjung pusat perbelanjaan mebel dievakuasi Puan pengunjung yang sedang berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan mebel di alam sutra Tangerang, Banten Dievakuasi setelah terasa guncangan gempa Meskiannya beberapa detik namun perintah evakuasi pihak pusat perbelanjaan sempat membuat bingung pengunjung Karena sejumlah pengunjung tidak merasakan gempa Tidak ada dampak kerusakan akibat gempa Tempat yang berpusat di Bayah, Banten berkekuatan magnitudo 5,5 terjadi di kedalaman 26 km Gempa terjadi sekitar pukul 5 sore lewat 2 waktu Indonesia Barat Guncangan gempa dirasakan di Jakarta dan sekitarnya BMKG memantau terjadinya gempa susulan Pemirsa hujan es dan angin kencang melanda sejumlah kawasan di Sawangan Depok, Jawa Barat Hujan es berlangsung sekitar 30 menit Fenomena cuaca ekstrim berupa hujan es terjadi di wilayah Sawangan Depok, Jawa Barat Peristiwa ini menarik perhatian warga Tak sedikit dari warga yang mengabadikannya dengan ponsel mereka Warga sempat panik karena butiran es yang menimpa rumah mereka ukurannya cukup besar Menurut warga, hujan es terjadi sekitar 30 menit bersamaan dengan angin kencang dan hujan yang deras Iya kurang lebih hujannya sekitar setengah jam dan itu hujannya sangat deras Disertai dengan angin kencang ditambah lagi hujan es batu Makanya jadi orang-orang dan anak-anak pada panik nangis Karena hujan es batunya lumayan besar Meski sudah meredah, warga masih waspada lantaran angin masih cukup kencang berhembus di wilayah tersebut Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky melaporkan Sementara itu hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Bogor Mengakibatkan tinggi muka air di Bendung Katulampa meluap Hingga mencapai status siaga 1 Tinggian air di Bendung Katulampa Bogor Kembali meluap di level 220 cm Menyusul hujan lebat yang mengguyur kawasan Bogor Sejak minggu sore hingga malam Tugas Bendungan Katulampa pun menaikkan status siaga 1 Khususnya bagi wilayah di Jakarta yang sering diterjang banjir Tinggian air kali ini merupakan tertinggi dalam sebulan terakhir Debit air sebanyak 500 ribu liter lebih dalam 12 jam akan mengalir ke Jakarta Sekaligus menjadi peringatan bagi warga yang tinggal di bantaran sungai Cilewung Sementara itu banjir bandang melanda Mapili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat Ketinggian banjir di wilayah itu mencapai 1 meter Banjir bandang melanda desa Landi, Kandusuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat Warga panik bahkan sebagian terjebak di tengah banjir Ketinggian air di wilayah ini mencapai 1 meter Dengan lokasi paling terdampak berada di dusun Pulundu Banjir bandang disebabkan hujan deras yang turun sejak minggu pagi hingga siang Akibatnya beberapa sungai di wilayah tersebut meluap Menurut warga, banjir kali ini terparah dalam beberapa tahun terakhir Warga berharap bantuan dari sejumlah pihak untuk menangani permasalahan banjir yang sering terjadi Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Jainal melaporkan Jalan Trans Sulawesi, Poros, Paloputo, Raja, Sulawesi Selatan longsor di sejumlah titik Akibatnya arus lalu lintas di daerah tersebut lumpuh total Bahkan sejumlah kendaraan terjebak di lokasi longsor Puluhan warga berusaha mengevakuasi sebuah kendaraan yang terperosok ke jurang Hingga hampir menghantam sebuah rumah Kendaraan ini dihantam dan terjebak tanah longsor Yang terjadi di sekitar jalur Trans Sulawesi Poros, Paloputo, Raja, Sulawesi Selatan Hujan deras yang mengguyur wilayah kota Paloputo, Sulawesi Selatan Sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi Membuat Jalan Trans Sulawesi Poros, Paloputo, Raja, kembali longsor Selain mengakibatkan arus lalu lintas lubuh total Bencana tanah longsor juga mengancam permukuman penduduk Sehingga pihak pemerintah Kelurahan Bantan Barat Terpaksa mengevakuasi puluhan kepala keluarga ke tempat yang lebih aman Ada beberapa rumah yang berada di sekitar longsor Dan yang potensi rawan itu kami mengusirkan Termasuk yang berada di kilometer 15 Bantan itu Sekitar 10 rumah itu kami mengusirkan puluh Karena daerah aliran sungai yang dimana Aliran sungai itu sudah berada tepat di bawah pendasi rumah mereka Hingga saat ini kondisi Jalan Poros, Paloputo menuju ke Toraja masih terisolir Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasrudin Rubak melaporkan Memirsa seorang pendaki gunung Argopuro di Rembang, Jawa Tengah meninggal dunia Diduka korban meninggal karena mengalami hipotermia Evakuasi pendaki gunung yang meninggal dunia dari puncak gunung Argopuro berjalan dramatis Tim SAR dibantu relawan mengevakuasi korban dengan alat seadanya Medan yang sulit membuat petugas evakuasi harus berjalan kaki selama 3 jam Sambil menggotong jasad korban menggunakan tandu Korban meninggal dunia setelah sebelumnya jatuh pingsan karena hipotermia di puncak gunung Argopuro Korban sempat dirawat oleh teman-temannya di tenda namun nyawa korban tidak tertolong Evakuasi kami dikatakan sulit-sulit karena kondisi medannya Kita menggunakan alat keadanya dan medan itu sendiri cukup Jenasah korban langsung dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Pamota Sementara dua rekan korban mengalami shock dan mendapat perawatan intensif Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafah, Ayus melaporkan Bus antar provinsi yang membawa belasan penumpang minggu dini hari menabrak dua rumah di kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur Akibat kejadian ini, 8 orang terluka Bus jurusan Denpasar Bali, Semarang yang membawa sebanyak 16 penumpang dan empat Tepat awak bus menghantam dua rumah warga di desa kemantren, kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur Saat kejadian, bus yang dikemudikan Dwi Andi Marianto, warga desa pamotan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah itu Melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam Ketika melintas di jalan Dendels, tepatnya di desa kemantren, kecamatan Paciran Bus yang melaju dari arah Gresik menuju Tuban ini mulai oleng Diduga akibat sang sopir mengatur Laju bus yang tidak terkendali, langsung menghantam dua rumah yang ada di bawah jalan PO Madukismo itu berjalan dari arah timur ke barat, jurusan Denpasar Bali ke Semarang Mendekati tempat kejadian, kendaraan tersebut oleng ke kanan diduga sopir mengantuk Pada saat oleng ke kanan, kendaraan tersebut menabrak dua rumah milik penduduk Sehingga akhirnya terjadi kerusakan pada rumah Akibat kesilakan ini, lima penumpang bus dan tiga penghuni rumah mengalami luka ringan Penumpang bus yang selamat bisa melanjutkan perjalanan Sementara sopir bus yang mengalami luka serius bagian wajah Dilarikan ke rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya Dari Lamongan, Abdul Wahid melaporkan Sementara itu, truk pengangkut sembako menabrak pengendara motor dan lapak pedagang di Prabu Mulih, Sulawesi Selatan Akibatnya, satu orang pedagang tewas, sementara tiga orang lainnya terluka Video materi warga memperlihatkan detik-detik pasca truk pengangkut sembako menabrak dua orang pengendara motor dan lapak pedagang di Prabu Mulih, Sulawesi Selatan Akibatnya, satu orang pedagang tewas di lokasi Kejadian berawal saat truk melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Pasar 2 Saat hendak belok, truk menabrak sepeda motor serta empat lapak pedagang Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sopir truk dan kendaraannya Tiga orang korban yang mengalami luka dibawa ke rumah sakit Sementara kasus ini ditangani, unit telah ke lantas Polres Prabu Mulih Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Beri Brima, Ainyus, Maporkan Polisi gerbek tempat judi online di kawasan Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi Terima kasih telah menonton!